Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Inilah dugaan kasus-kasus korupsi Ahok Kenapa KPK dan penegak hukum tak kunjung mengadili Ahok? Sudahlah diistamawakan diadaman hukum oleh pemerintahan Jokowi Ahok malah akan dianggap menjadi pengelola BUMN Rezime pemerintahan seperti apa ini? Katanya NKRI dan Pencasila harga mati Kok terduga koruptor dilindungi dan malah akan dianggap mengelola BUMN milik rakyat? Catat ini, rakyat tidak akan rela terhadap kebijakan yang merendahkan martabat bangsa Yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral bangsa Indonesia Dengan mengangkat penista agama menjadi pijamat publik Berikut adalah berbagai dugaan kasus korupsi Ahok yang telah dilaporkan kepada KPK Sejak tanggal 17 Juli 2017 Namun KPK tidak pernah menindak pelanjuti laporan tersebut Meskipun berbagai alat bukti atas dugaan kasus-kasus tersebut Telah memiliki alat bukti yang lebih dari cukup Namun KPK justru melindungi Ahok dari jirat hukum Dengan mengatakan bahwa Ahok tidak memiliki niat jahat Bukti-bukti kejahatan sudah tersedia Lalu kenapa KPK tetap melindungi Ahok? Mengapa KPK terlibat dalam konspirasi dan komplotan yang selalu melindungi Ahok? Bagaimana KPK mengukur niat seseorang yang telah terbukti terlibat Dan merekayasa kejahatan korupsi? Kasus Rumah Sakit Sumber Waras Berbagai pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara Yang dilakukan oleh Ahok Dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras atau RSSW Adalah sebagai berikut Pertama, mengubah nomenklatur RAPBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI Dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus back date Kedua, mengabaikan rekomendasi PPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW Hal ini pun melanggar Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2004 Ketiga, berpotensi merugikan negara Rp191 miliar Hal ini pun melanggar Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2012 Dan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 Selanjutnya, berpotensi tambahan kerugian negara mencapai Rp400 miliar Karena Kartini Muljadi hanya menerima Rp355 miliar Dari nilai kontrak sebesar Rp755 miliar Dan sisanya digelamkan Berpotensi tambahan kerugian negara miliaran rupiah dari sewa lahan Dan bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri No. 17 tahun 2007 PP No. 27 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 7 tahun 2003 KPK ternyata melindungi Ahok Dengan menyatakan tidak ditemukannya niat jahat Ahok Padahal, dari hasil audit PPK Tampak jelas indikasi perbuatan melawan hukum dan kerugian negara oleh Ahok Tampaknya KPK bertindak aksur dan berhasil ditaklukkan oleh Ahok Kasus Lahan Taman BMW Diduga Ahok terlibat tindak pidana korupsi dalam kasus taman BMW ini Yaitu sebagai berikut Pertama, tanah BMW yang diklaim Agung Podomoro atau AP Akan diserahkan pada pembeda DKI Sebagai kewajiban, bukanlah miliknya Lahan berstatus bodong Tidak ada satu dokumen yang secara hukum sah Kalau lahan BMW menjadi milik Pemda DKI Kedua, telah terjadi pengangsuan tanda tangan dalam proses pemilikan lahan oleh AP Pemda DKI telah membuat sertifikat sebagian lahan BMW Dengan melanggar hukum dan telah berperan menjalankan tugas yang harusnya dilakukan oleh AP Terjadi manipulasi pembuatan sertifikat atas sebagian lahan dan bukan seluruh lahan Hal ini melanggar PP no.24 tahun 1997 dan PMNA no.3 tahun 1997 tentang tanah yang sedang sengketa tidak bisa disertifikatkan Dokumen atas hak sertifikasi pun tidak sah Pada APBD 2014, rencana pembangunan stadion BMW ditolak oleh DPRD DKI Ahok tetap mengganggarkan dana pembangunan stadion dalam APBD tahun 2015 Melihat potensi kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah akibat korupsi ini Maka KPK perlu segera menindak kelanjuti Pejabat yang dinilai terlibat adalah Jokowi Ahok dan Gubernur Wakil Gubernur periode sebelumnya Dan Ahok salah satu yang sangat berperan Kasus Lahan Cengkareng Barat Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Ahok dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat Seusai dari audit BPK, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Pemda sendiri Di Cengkareng Barat dari Tuti Nuslar Soekarno Negara berpotensi didukikan Rp668 miliar Terjadi penyalahgunaan dana APBD yang melanggar Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor Dalam proses pembelian lahan, terdapat pelanggaran gratifikasi Oknum BNS Pemprov DKI Rp10 miliar Yang melanggar Pasal 12 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Sebagai kepala daerah, Ahok bertanggung jawab atas kerudian negara dan pelanggaran hukum Karena berperan mengeluarkan disposisi untuk mengeksekusi pembelian lahan KPK telah berperan menetralisir kasus dengan memproses dan menerima pengembalian gratifikasi Rp10 miliar Namun menghentikan kasus korupsinya sendiri sebesar Rp668 miliar Pembelian lahan Cengkareng Barat dilakukan karena adanya disposisi pimpinan Pemprov DKI, Polri, Kejagung, dan KPK Yang seharusnya mampu menelusuri masalah disposisi dan kasus ini Tapi ketika berhadapan dengan Ahok, pembaga lembaga ini seolah lumpuh Kasus dana CSR Kasus dana CSR meribatkan Ahok, center yang dipimpin oleh Ahok bersama dengan tim sukses Beberapa pelanggaran yang dilakukan terkait dengan kasus ini adalah dana CSR Diperoleh dari puluhan perusahaan bernilai puluhan sampai dengan ratusan miliar rupiah Dan ternyata oleh Ahok tidak dimasukkan ke dalam APBD Tetapi dikelola oleh Ahok Center Pengelolaan dana CSR oleh Ahok Center di luar APBD antara lain Melanggar Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang PT Kemudian PP No.47 tahun 2012 tentang TGSL Berman BUMN No.5 tahun 2007 tentang kemitraan BUMN BP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pembangunan di Jakarta banyak menggunakan dana CSR Dan untuk itu Ahok bekerjasama dengan pengembang Kerjasama ini pun menjadi syarat kepentingan dan ada motif kong kali kong yang jauh dari pantauan DPRD serta publik Sehingga rawan terhadap tindak pidana KKN DPRD DKI Jakarta telah mendesak audit dana CSR yang dikelola Ahok Center Namun tidak jelas kelanjutannya Pada Februari tahun 2016 Diberitakan KPK telah membusuk kasus ini Tapi hingga Juni 2017 Hasil pemeriksaan KPK tersebut tidak pernah diketahui oleh publik Tampaknya sikap KPK sama dengan sikap saat menanggapi kasus rumah sakit sumber waras Ahok tidak punya niat jahat Ahok terlihat dilindungi oleh KPK sehingga proses hukumnya pun berhenti Kasus Korupsi di Belitung Timur Sebelum dan setelah menjadi bupati di Belitung Timur Ahok diduga telah terlibat dalam kasus pengadaan anggaran ganda pada revitalisasi muara di Beltim Proyek BEMDA ini fiktif karena proyek revitalisasi dilakukan oleh PT Timah Kasus penambangan kaolin dan pasir kuarsa secara ilegal di hutan lindung Gunung Noya Melalui empat perusahaan Ahok Kasus ini telah diusut oleh Mabes Polri pada tahun 2010 Berkat pendekatan oleh Ahok sebagai anggota DPR saat itu pada awal 2011 Mabes Polri melimpahkan pengusutan kasusnya pada Polda Bangka Belitung Polda Babel sudah menyatakan kasus penambangan ilegal berstatus P21 Untuk diteruskan kekejaan di Babel Sebagai anggota DPR, Ahok melobi banyak kalangan Sehingga kasus dengan ancaman hukuman 12 tahun ini berhasil dihentikan sampai sekarang Kasus Reklamasi Berdasarkan fakta-fakta persidangan M. Sanusi dan Arisman Wijaya Serta analisis jumlah pakar disimpulkan dugaan KKN Ahok dalam kasus reklamasi adalah sebagai berikut Pertama dari kasus penggusuran Kalijodo, Direktur PT Agung Podomorolan, APL Arisman Wijaya Bangaku telah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk menggusur rakyat Dana diberikan atas permintaan Ahok Dengan kompensasi, APL mendapatkan izin dan hak membangun sejumlah pulau reklamasi di Teluk, Jakarta Ahok juga melakukan transaksi terselubung dengan para pengembang dengan swap miliaran ataupun puluhan miliar rupiah Ahok telah memberikan izin-izin reklamasi padahal pembahasan Raperda, Zona Surya dengan DPRDKI masih berlangsung PT UN telah memenangkan bugatan rakyat atas tanah di pulau-pulau reklamasi Yang berarti proyek reklamasi berstatus ilegal Di sisi lain, sejumlah pengembang telah melakukan marketing padahal mereka belum memiliki IMB dan dokumen amdal Berdasarkan fakta sidang-sidang M. Sanusi, Ahok setuju menurunkan kontribusi tambahan 15% NJOP menjadi 5% NJOP Ahok merestui langkah Suni Tanwijaya melobi anggota DPRDKI agar poin kontribusi dapat direvisi Meskipun fakta-fakta bersidangan jelas menunjukkan keterlibatan Ahok, Suni, dan Aguan Namun KPK menghentikan proses pengadilan terhadap ketiganya Jika mengacu pada potensi keuntungan seluruh proyek reklamasi 17 pulau yang mencapai 560 triliun rupiah Dari total pendapatan 566 triliun rupiah Maka potensi kerugian negara akibat penurunan kontribusi dari 15% menjadi 5% adalah sekitar 56 triliun rupiah Kasus dana non-budgeter Pratik dana non-budgeter dilakukan Ahok pada banyak kasus dengan dalih memiliki hak diskresi Ahok membarter pembangunan fasilitas umum dengan penerbitan izin dan penetapan nilai kontribusi proyek reklamasi Ahok juga memanfaatkan dana CSR secara off-budget untuk kepentingan pribadi dan kelompok Namun dibalik klaim dan pencitraan Ternyata pembangunan sejumlah sarana di DKI dilakukan Ahok memanfaatkan dana non-budgeter Hal ini sering diklaim sebagai langkah inovatif dan juga keberhasilan Namun dibalik klaim dan pencitraan tersebut tersembunyi berbagai tindakan yang berbau KKN Karena penerapan skema dana non-budgeter melanggar hukum dan prinsip good governance Ahok bisa saja mengklaim tidak menerima gratifikasi Seperti yang dilakukan oleh mantan ketua DPRD RI Irman Guzman Menerima swap 100 juta rupiah Namun dana non-budgeter tersebut merupakan uang milik negara Yang dimanfaatkan secara serampangan dan suka-suka Karena tidak masuk ABBD dan bebas dari pengawasan DPRD Kasus penggusuran brutal oleh Ahok Ahok dapat dikategorikan sebagai pejabat publik penggusur paksa paling brutal sepanjang sejarah Indonesia Ahok menggusur puluhan kampung di Jakarta dengan tiga pola sistemik berupa stigmatisasi Menyatakan tanah yang akan digusur adalah tanah negara Justifikasi menyatakan bahwa penggusuran dilakukan demi pembangunan dan kepentingan umum Dan langkah pamungkas hancurkan tanpa musyawarah, ganti rugi, dan lain-lain Ternyata motif dibalik sebagian besar penggusuran oleh Ahok adalah kepentingan bisnis para pengembang Dengan pembersihan dan penguasaan kawasan kumuh oleh pengembang Maka nilai jual properti pun meningkat Begitu pula dengan area hasil gusuran yang dirubah menjadi hunian Ruko ataupun jalan akses ataupun taman terbuka Jalan akses dan ruang terbuka menuju kawasan hunian, apartemen, dan area reklamasi Akan membuat nilai jual properti meningkat untuk dinikmati para pengembang Terima kasih telah menonton!